Dalam pertandingan Liga Premier 2023-24 Pekan 21, Liverpool mengebrak vitality stadium dengan kemenangan telak 4-0 melawan tuan rumah Barnamouth pada minggu 21 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebuah pertunjukan gemilang yang menegaskan kekuatan The Reds, bahkan tanpa kehadiran bintang utama mereka, Mohamed Salah. Menghadapi absennya Salah, pertanyaannya adalah mampukah pemain-pemain lain menjunjung tinggi prestasi Liverpool? Jawabannya ada pada Darwin Nunes dan Diogo Jota yang tak hanya menunjukkan keahlian mereka, tetapi juga menciptakan momen mengerikan bagi lawan. Yuk, simak rangkuman ulasannya yang menjelajahi keajaiban Liverpool di lapangan meski tanpa ikon mereka, Mohamed Salah. Liverpool menunjukkan dominasinya di Liga Premier dengan kemenangan mencolak 4-0 atas Barnamouth, mengukuhkan posisi puncak lasemen dengan keunggulan 5 poin. Meskipun tanpa kekuatan Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold, The Reds tampil mengesankan, terutama di babak kedua. Darwin Nunes membuka skor pada menit ke-49 mengikuti umpan sempurna dari Diogo Jota. Jota sendiri menjadi bintang dengan dua gol brilian, yang pertama terjadi 20 menit menjelang akhir pertandingan setelah umpan Cody Gagpo. Jota tak berhenti di situ, menambahkan gol kedua malam itu dengan tendangan mendatar, sementara Nunes menyudahi pertandingan dengan brace-nya di masa tambahan waktu. Dengan hasil ini, Liverpool memimpin klasemen dengan keunggulan 5 poin atas Manchester City. Meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, Barnamouth tetap di peringkat ke-12, unggul 9 poin dari zona degradasi. Selanjutnya, Liverpool akan menghadapi Fulham dalam leg kedua semifinal piala Liga, sementara Barnamouth bersiap untuk menghadapi Swansea City di putaran ke-4 piala FA. Aksi seru The Reds dan The Cherries terus menjadi sorotan di panggung sepak bola Inggris. Ketidakpastian atas partisipasi Mohamed Salah di Afkon tidak menjadi kendala bagi Liverpool karena penyerang-penyerang lainnya dengan gemila mengambil alih sorotan. Meskipun awalnya dianggap sebagai ancaman terhadap musim The Reds, absennya Salah memberikan peluang emas bagi pemain lain untuk bersinar. Di bulan Januari, Diogo Jota dan Darwin Nunes tampil sangat impresif, sementara Cody Gakwo dan Louis Dias juga berhasil menciptakan momen-momen luar biasa. Meskipun absennya Salah karena membela negara dan cedera hamstring, Liverpool telah menunjukkan kekuatan serangan mereka di semua lini. Meskipun belum pulih sepenuhnya dari cedera, diharapkan Mohamed Salah dapat kembali memimpin tim di paru kedua musim. Meskipun demikian, kinerja mencengangkan rekan-rekan setimnya membuktikan bahwa Liverpool memiliki kedalaman sekuat yang mampu mengatasi berbagai tantangan. Para penggemar pun dapat melihat dengan optimisme masa depan yang cerah bagi The Reds di sisa musim ini. Pada laga kontra Bournemouth, Diogo Jota terpilih sebagai MVP setelah tampil luar biasa. Setelah pulih dari cedera, pemain internasional Portugal itu tampil sangat aktif, mencetak dua gol dan memberikan satu asis dari empat gol yang diciptakan oleh Liverpool. Jota tidak hanya menunjukkan kelincahan dan ketajamannya sebagai penyerang, tetapi juga membuktikan bahwa ia kembali dalam performa terbaiknya setelah melewati masa pemulihan. Keaktifan dan kontribusi briliannya menjadi pendorong utama kemenangan 4-0 bagi The Reds, menjadikannya penyerang paling mematikan bagi klub saat ini. Kiprah Gemilang Jota memberikan harapan bagi Liverpool mengingat potensi dan kontribusinya yang semakin menonjol di lapangan. Penggemar The Reds dapat dengan bangga melihat peran krusial yang dimainkan oleh Diogo Jota dalam kemenangan meyakinkan tim mereka. Manager Liverpool, Jurgen Klopp memberikan insight pasca kemenangan 4-0 melawan Bournemouth dalam mewancara dengan BBC Match of the Day. Klopp mengaku kesulitan di babak pertama dan menyatakan kebahagiaannya setelah perubahan yang mengubah permainan di babak kedua. Saya lebih bahagia setelah babak pertama karena ini babak yang sulit. Kami tidak memainkan sepak bola yang bagus. Pesan di babak pertama adalah skor masih kosong-kosong. Jadi mari kita mencoba menjadi hebat. Dan anak-anak pun begitu. Klopp menyoroti keberhasilan perubahan taktik di paru waktu yang membawa timnya ke performa lebih baik. Jelas kami perlu mengubah sesuatu. Kami melakukannya dan hasilnya jauh lebih baik. Counterpress lebih baik. Kami membuat mereka benar-benar berada di bawah tekanan. Dan kami mencetak beberapa gol indah. Dampak dari bangku cadangan lagi juga. Jadi itu berubah menjadi malam yang cukup menyenangkan. Mengenai absennya beberapa pemain kunci, klopp mencetak. Kami merindukan beberapa pemain lainnya. Jadi ini momen yang sulit. Saat ini kami masih memiliki solusi. Dan para pemain harus bangkit selangkah demi selangkah. Pujian khusus diberikan kepada Connor Bradley dengan klopp menyebutnya top dan menekankan agresi dan sikap luar biasa yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Klopp juga mengaku kontribusi positif pemain lain seperti Owen Beck yang kembali setelah memperoleh pengalaman berharga di Skotlandia. Dengan fokus pada jadwal padat yang menanti, klopp menyimpulkan bapak pertama tidak cukup bagus, tidak ada ritme, tidak ada apa-apa. Namun di bapak kedua, semuanya lebih baik sehingga kami memenangkan pertandingan. Liverpool mencatat pencapaian gemilang setelah memenangkan tiga pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi dengan skor agregat 8-0. Hal ini menjadi yang pertama kalinya The Reds meraih tiga kemenangan berturut-turut tanpa kebobolan tandang sejak Barat 2022, menandai peningkatan konsistensi dan soliditas dalam penampilan tim. Darwin Nunes dengan mencetak gol ke-100 dan ke-101 dalam karir seniornya menjadi salah satu sorotan utama. Dari total 25 gol yang dicetaknya untuk klub dan negara, 10 diantaranya terjadi dalam seragam Liverpool. Diogo Jota juga mencari perhatian dengan mencetak gol ke-10 dan ke-11 musim ini untuk Liverpool. Penyerang Portugal ini mencatatkan prestasi mengesankan dengan mencetak gol dan memberikan asis dalam pertandingan Liga Premier yang sama untuk ke-6 kalinya. Dan 5 diantaranya terjadi dalam laga tandang. Namun statistik mencolok datang dari kontribusi luar biasa Darwin Nunes yang menjadi pemain pertama musim ini di Premier League yang mencapai 2 digit dalam gol dan asis di semua kompetisi klub, yakni 10 gol dan 10 asis. Capaian ini menegaskan dominasi Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir dan memberikan poin positif saat tim menghadapi jadwal yang padat. Para penggemar The Red sentuh senang melihat performa impresif dan kontribusi gembilang dari Nunes dan Jota. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!